Sepak bola Indonesia kembali berduka atas tragedi kanjuruhan yang menelan banyak korban jiwa. Sejak kejadian itu, FIFA langsung memberikan perhatian besar kepada sepak bola tanah air, khususnya kompetisi Liga 1. Cetanggul coba merangkum revolusi besar-besaran sepak bola Indonesia sebagai berikut. Tragedi Kelam Kanjuruhan Tanggal 1 Oktober yang lalu, sepak bola Indonesia berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Tragedi ini bukan hanya menjadi sorotan publik sepak bola nasional, tapi juga seluruh dunia. Saat itu, sepak bola dunia termasuk Liga-Liga Top Eropa banyak yang menyampaikan duka cita atas tragedi Kelam tersebut. Mereka turut memberikan silent of minute untuk mengenang para supporter yang menjadi korban. Gak cuman itu, berbagai dukungan juga mengalir dari para supporter di Eropa. Saat itu, para supporter Bayer Munchen memberikan dukungan dengan membentangkan Spanduk pada pertandingan ketiga Liga Champions menghadapi Victoria Pelsen. Spanduk berwarna putih ini bertuliskan kalau 100 orang menjadi korban atas tindakan aparat. Gak cuman supporter Bayer Munchen, dukungan itu juga datang dari supporter Borussia Dortmund. Saat itu, fans Dortmund membentangkan Spanduk yang berisikan dukungan. Sebuah tragedi yang menyakitkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Akibat kejadian ini, Indonesia sempat diisukan bakal mendapatkan sanksi yang berat dari FIFA. Menurut kabar saat itu, Indonesia terancam mendapatkan sanksi pembekuan aktivitas sepak bola selama 8 tahun. Selain itu, FIFA juga diromorkan mencabut keanggotaan Indonesia yang terjalin sejak dahulu kala. Sepak bola Indonesia saat ini masih dianggap tertinggal dari sejumlah negara termasuk di Asia Tenggara. Salah satu yang paling fatal adalah keamanan di stadion. Hasilnya, kejadian yang sangat gak diinginkan pun terjadi di stadion Kanjuruhan Malang. Saat itu, banyak penonton yang gak bisa keluar karena terjebak di dalam pintu yang terkunci. Menurut laporan terbaru, jumlah korban akibat tragedi Kanjuruhan mencapai 678 orang. Dari 678 orang tersebut, 131 orang dinyatakan meninggal dunia. Mahfud MD selaku Menko Polhukam langsung membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Langkah ini diambil khusus untuk mengungkapkan tragedi di stadion tersebut. Sampai video ini dibuat, hasil sementara menyebutkan kalau stadion Kanjuruhan gak layak untuk menggelar high risk match. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota TGIPF yakni Nugroho Setiawan. Nugroho mengatakan kalau pertandingan dengan resiko tinggi membutuhkan kalkulasi yang sangat konkret. Termasuk bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Presiden Jokowi sendiri langsung mengecek keadaan stadion. Jokowi menyebut kalau ada salah satu pintu yang masih terkunci. Orang nomor satu di Indonesia itu juga menambahkan kalau tangga yang ada di stadion Kanjuruhan cukup curam dan terlalu membahayakan. Selain Presiden Jokowi Dodo, Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut membantu. Kabarnya Erick Thohir berusaha untuk bertemu dengan Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. Hasilnya FIFA bersama pemerintah Indonesia membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Erick Thohir menyebut kalau FIFA akan berkantor di Indonesia untuk sementara waktu. Terbebas dari sanksi FIFA Indonesia dipastikan terbebas dari ancaman sanksi berat FIFA. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia yakni Jokowi Dodo. Lewat akun Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut kalau FIFA akan ikut membantu Indonesia demi kemajuan sepak bola Indonesia. Walaupun air mata belum habis dan kasusnya masih dalam proses, tetapi kabar ini sedikit jadi angin segar bagi persepak bolaan tanah air. Sebab banyak orang yang menggantungkan nasibnya dengan kehadiran sepak bola. Seperti diketahui dalam beberapa tahun terakhir banyak klub Liga 1 yang juga terus berbenah. Selain itu, hal ini juga jadi mencoreng wajah timnas Indonesia yang sedang gacor-gacornya. Sebagai informasi, skuad Garuda baru saja mengalahkan Kurasau yang berada dalam wilayah seratus besar FIFA. Masukan dari FIFA Setelah akan berkantor di Indonesia, FIFA memberikan banyak saran dan juga masukan. Menurut kabar yang beredar, ada lima poin utama yang menjadi sorotan FIFA saat ini. Pertama, FIFA meminta Indonesia untuk membangun standar keamanan di stadion. Berikutnya, FIFA juga meminta untuk memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan. Ketiga, FIFA juga meminta klub di Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan diskusi. Termasuk menghadirkan para perwakilan supporter untuk meminta saran dan juga masukan. Keempat, FIFA menyarankan agar Liga 1 bisa merombak total jadwal pertandingannya. Itu artinya FIFA meminta operator Liga 1 untuk memajukan jadwal kick-off jadi lebih cepat. Terakhir, FIFA juga meminta Indonesia untuk menghadirkan para ahli yang benar-benar kompeten di bidangnya. Dari kelima poin itu, poin keempat tentu yang jadi sorotan. Sebab selama ini PT LIB selaku operator Liga sering memainkan jadwal pertandingan yang terlalu malam. Laga big match sendiri memang sering dimainkan di atas pukul 20 waktu setempat. Hal ini pun sempat mendapatkan protes dari berbagai kalangan supporter termasuk Aremania. Salah satu pentolan Aremania yakni Ahmad Gozali menyebut kalau kick-off terlalu malam dinilainya memberatkan para supporter. Pasalnya jarak yang ditempuh untuk mencapai stadion terlalu jauh. Dengan waktu pulang yang terlalu malam, hal ini tentu bisa mengancam keselamatan para supporter. Selain rawan kecelakaan, mereka juga rawan diintimidasi oleh sejumlah oknum supporter. Gozali berharap kalau masukannya bisa diterima dengan baik oleh PT LIB. Di sisi lain, gelandang persi Bandung yakni Deddy Kusnandar menyambut baik saran dari FIFA tersebut. Deddy menyebut kalau saran itu harus diikuti demi kelancaran dan kemajuan sepak bola tanah air. Masih bisa jadi tuan rumah piala dunia Setelah tragedi Kanjuruhan, Indonesia juga terancam gak bisa jadi tuan rumah piala dunia U20. Beruntung Indonesia gak mendapatkan sanksi berat tersebut. Hasilnya, Indonesia pun akan tetap menjadi tuan rumah di piala dunia U20 tahun 2023. Kabarnya di piala dunia U20 kali ini akan digelar di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk venue piala dunia U20 akan digelar di Stadion Glora Bung Karno, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan Solo, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Stadion Jakabaring, dan juga Stadion Glora Bung Tomo. Beberapa stadion tersebut telah melakukan penyegaran, termasuk di Stadion Glora Bung Tomo dan Si Jalak Harupat. Di samping itu juga, FIFA sudah merilis maskot untuk piala dunia U20. Maskot yang diberi nama Bakuya itu kabarnya terinspirasi dari badak cula cahaya. Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Maike Ira Kuspita masih fokus untuk perbaikan sejumlah aset. Ira memastikan perbaikan tersebut bakal dimulai pada bulan Oktober ini. Selain itu, dia juga menegaskan akan mulai menyusun rencana untuk perbaikan sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah perbaikan transportasi media sampai perjalanan dari bandara ke hotel. Iwan Bule mendapatkan banyak dukungan. Muhammad Iryawan dituntut untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI. Saat itu netizen membuat petisi di jejaring sosial media yang sudah ditanda tangani banyak orang. Namun, Iwan Bule justru mendapatkan banyak pembelaan termasuk dari pelatih tim nasional Indonesia yakni Sintayong. Dia memberikan pesan menyentuh kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Sintayong dikabarkan bakal cabut seandainya Iwan Bule mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI. Dia menilai Iwan Bule merupakan sosok ketua yang mencintai sepak bola. Di samping itu juga, dukungan mengalir dari berbagai pemain tim nasional Indonesia. Mulai dari Asnawi Mangkualem, Mark Lok, Fahruddin, sampai Sadil Ramdhani. Itulah ulasan revolusi besar-besaran sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah revolusi ini serius dan bisa membawa dampak yang positif? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.